Kondisi David Ozora mengalami kemajuan, meski masih terbaring lemah di RS Mayapada. Sang ayah Jonathan Latumahina mengabarkan sang anak sudah bisa merespon baik saat diperintahkan untuk menggerakkan badan. Namun untuk kasus Mario dan Disatrio yang sudah membuat David Ozora babak belur hingga mengalami koma tetap harus diteruskan. Dalam unggahan di Twitter, Jonathan katakan tak mau memberi maaf pada Mario Dandi dan keluarganya. Catat ini ya, saya tidak rela dan tidak ada ampunan apapun. Mintalah pada Tuhan kalian pengampunan itu. Demikian tulis Jonathan Latumahina pada Rabu, 22 Maret 2023. Di akun Twitter Jonathan Latumahina, Kamis, 22 Maret 2023, David Ozora terlihat sudah sadar meski harus dibantu alat pernafasan di lehernya. Namun, respon David Ozora pasca koma cukup menunjukkan perkembangan yang positif. Terlihat David Ozora sudah bisa mengerti perintah dari lawan bicaranya seperti membalikan badan ke kiri atau ke kanan. Ayah David Ozora pun berterima kasih kepada netizen lantaran perkembangan David yang positif diakini berkat doa netizen. Diketahui sebelumnya perkembangan kognitif David Ozora sempat diprediksi bakal sulit berkembang usai syaraf di kepalanya rusak karena diinjak oleh anak pegawai pajak Mario Dandi Satrio. Sehingga perkembangan kognitif tersebut diluar prediksi dokter. Netizen pun berharap kesembuhan David bisa menjadi awal positif untuk bisa melawan Mario Dandi di pengadilan nantinya. Netizen pun berkembangan kognitif tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.